Kita beralih ke Bali Pemirsa, jangan cuma terkesima dengan pantai dan pura, Bali juga mempunyai destinasi agrowisata yang mengasihkan. Datanglah ke Umah Pakel di kawasan Tegalalang, Gianyar, di mana udara dingin, hamparan kebun kopi, dan rumah Bali tempo dulu ada di sini. Anda juga bisa menikmati hangatnya kopi luak dan delapan rasa kopi lainnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Umah Pakel, tentu saja nama ini jarang didengar dan masih kalah populer dengan tanah lot. Kuta, Sanur, Nusa Dua, dan beberapa objek wisata lainnya di Pulau Dewata. Tapi bagi Anda pecinta wisata pegunungan dan wisata agro, Bali kini banyak menawarkan paket kunjungan, salah satunya Umah Pakel, yang menyediakan paket agro plus wisata swing, yakni fasilitas ayunan dengan ketinggian yang ekstrim. Jurnalis TV Musaiful Hadi usai melakukan liputan wisata pura tanah lot, melanjutkan liputannya ke kawasan Tegalalang di Anyar, untuk mengetahui lebih detail seputar wisata agro yang menawarkan kenikmatan alam dan santapan kopi luak yang hangat. Seperti di lokasi agro wisata lainnya, lokasi Umah Pakel ini harus menuruni ratusan anak tangga dengan berputar dari satu titik ke titik lainnya. Sepanjang rute yang dilalui kita menemukan banyak sajian yang mengasihkan, selain rumah-rumah Bali Tempo dulu, kita juga dapat menyaksikan tanaman herbal dan berbagai jenis buah-buahan. Dan kita juga dapat menyaksikan binatang luak dan kopi yang dihasilkan. Sajian kopi luak menjadi menu utama pelancong yang hadir di sini. Selain kopi luak, pelancong pun disajikan secara gratis tester dari delapan rasa minuman yang terdiri dari kopi, teh, dan coklat, dan selanjutnya Anda tinggal pesan minuman mana yang paling Anda suka. Penasaran dengan minuman delapan rasa, Pramu Sajib menghidangkan delapan gelas kecil di atas baki. Dari masing-masing gelas tertulis rasa minuman, mulai dari lemon tea, ginger tea, ginger coffee, gingseng coffee, coklat coffee, pure coffee, vanilla coffee, dan pure belly coffee. Khusus untuk kopi luak, bisa didikmati dengan harga Rp 50.000 per cangkirnya. Anda juga bisa menikmati beberapa jenis makanan ringan di rumah pakel seperti pisang bakar madu, pisang bakar coklat, atau pisang bakar penyet. Umah pakel selain menyajikan ayunan, juga menyajikan spot foto yang sangat instagramable. Mulai dari latar belakang rumah Bali Tempo dulu, persawahan dengan tatanan subak, kolam, atau kebun kopi. Setelah Anda letih mengelilingi fasilitas yang disajikan umah pakel, Anda dapat menikmati satu rumah yang khusus menyajikan berbagai varian bubuk kopi. Di sini, Anda bisa singgah di coffee shop yang menghadirkan berbagai varian kopi kintaman yang terkenal itu untuk oleh-oleh bagi kerabat yang pecandu kopi. Harga kopi di sini cukup mahal. Kopi luak misalnya, dihargai sampai Rp 400.000 untuk kemasan 100 gram. Menyaksikan kemasan kopi bubuk yang tergerai di coffee shop, rasanya ingin memborong berbagai jenis varian kopi. Tapi, kemudian berpikir ulang karena berhitung dengan bagas yang terbatas. Umah pakel, satu destinasi agro yang pantas ditiru dikembangkan di berbagai kawasan yang memiliki potensi wisata yang sama. Pelayanan yang ramah, varian jenis sajian dan lingkungan yang sangat mengasihkan, menjadikan umah pakel sangat direkomendasi untuk dikunjungi selain tanah lot. Saiful Hadi, memberitakan dari Tegalalang, Giyanyar, Bali.